Sebanyak sembilan orang menjadi saksi sidang kasus korupsi KTP Elektronik di pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Di antaranya adalah mantan ketua badan anggaran DPR Melkias Markus Mekeng yang sempat membantah keterangan dari Muhammad Nazaruddin. Dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Setia Novanto, mantan ketua bangkar DPR Melkias Mekeng membantah keterangan dari Nazaruddin. Di hadapan Majelis Hakim Melkias Mekeng menyatakan bahwa proyek IKTP menggunakan dana optimalisasi. Anggaran awal itu diambil dari anggaran optimalisasi. Kan bisa dibaca, makanya waktu memiliki bank yang diperiksa sama KTP kan bisa diadokumen. Anggaran awal itu tahun pertama optimalisasi. Anggaran tahun kedua, tahun ketiga memang otomatis terandar. KTP itu program pemerintah disusun oleh pemerintah masuk dalam jatah BPN tahun kekuang. Anggaran awal itu sudah disetujui oleh Menteri Keuangan dalam paku agar dan dia langsung otomatis terandar dari tahun ke-2 dan ke-3. Ada terdipu untuk saya? Di dalam kepemimpinan saya, sejak tahun 2010 sampai tahun 2012, tidak pernah ada optimalisasi untuk IKTP. Itu yang saya ketahui, dan IKTP itu program pemerintah disusun oleh pemerintah masuk dalam jatah BPN tahun kekuang. Dan saya yakin karena Masa Rumi tidak pernah hadir di dalam kepemimpinan selama dia menjadi anggaran kekuang. Alkias Mekeng menilai anggaran proyek IKTP adalah program pemerintah yang sudah masuk dalam APBN. Dianjukan oleh pemerintah melalui RAPBN dan nota keuangan. Jadi bukan dana optimalisasi? Bukan. Dan sudah merupakan produk yang multijas. Kalau multijas itu kompilis. Jadi anggaran sudah ada? Sudah ada. Tidak perlu dana optimalisasi. Ini tadi saksi dengar sendiri. Tidak pernah hadir dalam rapat di badan anggaran. Itu hanya hayalan dia. Selain Melkias dan Nazaruddin, masih ada tujuh orang yang menjadi saksi dalam sidang korupsi KTP elektronik kali ini. Tim Liputan Ayus memberitakan.